Jadi kalau boleh saya bilang itu misalnya ada yang bercita-cita pengen masuk kesehatan Tapi takut akan darah, tapi pengen berinteraksi dengan pasien Ya fisioterapi ini jawabannya Biasanya kita itu luas sekali, nggak cuma tukang urut dan tukang pijet itu Iya betul, padahal kuliah kita kalau spesifik ke pijet itu hanya 1 SKS lah, nggak banyak-banyak Bahkan bener-bener wijet aja kita jarang sekali kan ya di kuliah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Sehat Bakta Bagaimana kabar teman-teman Sobat Sehat Bakta Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat semuanya Kali ini kita akan ngobrol santai, berbincang, mencari informasi Menggali tentang bagaimana sih peran fisioterapi di masa pandemi saat ini Oke, langsung saja ya di depan saya sudah ada narasumber Teman ngobrol kita pada siang hari ini Ya di sini ada kakak Asiyah Binti Supri Astuti AMD FT Ya yang mungkin lebih dikenal dengan kakak Binti Itu ya kak ya Betul Oke, beliau adalah seorang staff fisioterapi di RSUD Kota Gambiran Kediri Ya tapi ini beliau juga sebagai alumni Ya dari D3 fisioterapi, IIK Bakti Wiyata Kediri Alumni angkatan ketiga ya kak ya Berarti angkatan 2004 Tapi beliau ini juga menjabat sebagai sekretaris IV di Kota Kediri Oke, langsung saja mungkin saya sapa dulu ya Kita sapa dulu kakak yang ada di depan kita Selamat siang kakak Binti Siang wa Yefi Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah seperti biasa Sehat selalu Kakak, pada kesempatan ini Kita diberi kesempatan untuk saling ngobrol Ya, sharing bagaimana sih peran fisioterapi di masa pandemi yang saat ini Masih terjadi ya Ya, COVID ini sudah mulai dari tahun kemarin ya kakak ya Mulai bulan Maret ya Maret tahun kemarin ya yang tiba-tiba hadir Mengejutkan Ya, mengejutkan sehingga harus merubah semuanya Oke, tapi kak sebelumnya kita ngobrol tentang fisioterapi di rumah sakit ya Nanti bagaimana itu Tapi kan mungkin teman-teman ya Teman-teman atau kita semua ada yang masih belum kenal Apa sih fisioterapi itu Ya, karena mungkin selama ini itu kita kan dianggap sebagai tukang pijet ya kak ya Betul, betul, betul Aduh, kita hampir disamakan dengan tukang pijet Padahal di perkuliahan kita ya kak ya Pelajaran pijet-pijet itu hanya berapa SKS gitu ya Hanya satu SKS Tapi kita lebih dikenalnya itu dengan tukang pijet ya Nah, tukang urut, tukang pijet ya Aduh, nah Kalau menurut dari kakak Binti Dari praktisi juga ya Yang sekarang ini lebih berpengalaman di bidang praktisi juga Ini kira-kira apa sih kak fisioterapi itu Jadi gini Mbak Ewevi ya Tantangan kita memang itulah Sebagai tukang pijet Kalau enggak gitu tukang urut Nah, itu yang agak menyakitkan Nyampu tuh jadi tukang urutnya harus kuliah tinggi-tinggi Nah, kan mesti gitu ya Padahal itu kalau kita semua tahu masyarakat seandainya Masyarakat tahu itu fisioterapi itu enggak cuma urut saja bisa Iya Iya kan ya Kita bisa Maaf, fisioterapi itu bisa menangani dari nol hari Sampai yang lansia Iya kan Dari nol, benar-benar nol Bahkan benar-benar sebelum bayi itu lahir Seperti senam hamil gitu kan ya Karena kita itu berperan sebagai rehabilitasi Terus pemulihan fungsi Pengembalian gerak dan fungsi bisa juga Habis itu kita juga bisa pengembangan gerak dan fungsi Seperti misalnya pada di kasus anak-anak yang keterlambatan tumbuh kembang Kita bisa ajarin dari cara dia tengkurep Dari miring tengkurep Duduk, berdiri, berjalan Sampai yang lansia-lansia itu misalnya pengapuran lah Atau Ya masalah lansia itu kan banyak banget ya Kayak yang osteoporosis Kena jantung Terus tiba-tiba yang satu badan rasanya capek-capek semua Itu sudah umum sekali di lansia Apalagi sekarang ini Dengan seiring berjalannya waktu Fisioterapi juga udah mulai masuk ke ranah sport Olahraga Jadi kita bisa masuk di Cedera olahraganya kita bisa Terus kita juga bisa edukasi Di gym-gym Gymnasium Gymnasium gitu Kita juga bisa masuk Memberi home program Benya kita itu luas sekali Enggak cuman Luas Tukang urut Dan tukang pijit itu Bener-bener Iya betul Padahal kuliah kita Kalau spesifik ke pijit itu Hanya 1 SKS lah Enggak banyak-banyak Bahkan bener-bener Mijit aja kita Jarang sekali kan ya Di kuliah itu Kita mijitnya itu Jarang lah Mungkin di lahan pun Untuk pijit-pijitnya Itu pun juga Caranya Kalau mijit-mijit yang Pijit gitu ya Bener-bener The real pijit gitu ya Oke Nah Tadi kakak binti nih Sudah bilang Kalau ada Dari nol ya Nol bulan Nol hari ya Maaf-maaf Nol hari Sampai nanti Lansia Nah kira-kira ini kak Bidang fisioterapi Apa aja ya kak Yang ada di dalam Fisioterapi ini Jadi di fisioterapi itu Ada pediatri Yang menangani masalah Anak-anak Misalnya Tumbuh kembang Atau Ini kak Yang kaki X Atau kaki O Oh iya Nah itu Terus Bisa juga Yang skoliosis Yang tulang punggungnya Agak bekok-bekok gitu Lalu Keterlambatan Pertumbuhan Terus Ada lagi juga Fisioterapi geriatri Geriatri itu ya Yang termasuk di dalamnya Adalah lansia-lansia Yang Punya Beberapa penyakit tertentu Tapi dalam Satu Keluhan ya Biasanya ya kak ya Habis itu ada lagi Fisioterapi sport Fisioterapi sport itu Ada di bidang olahraga Lalu ada lagi Rematologi Fisioterapi rematologi Fisioterapi rematologi Itu yang berhubungan dengan Nyeri-nyeri Pada tulang Begitu Nah kurang lebih seperti itu Begitu ya Berarti Banyak sekali ya kak ya Banyak sekali Jadi ada Fisioterapi Pediatri Pediatri ya Yang kita menangani Anak-anak ya Proses tumbuh kembangnya Ya betul Ya kemudian Kayaknya dulu Saya pernah dengar Ada fisioterapi Opjin juga ya Oh iya Opjin ya Kesehatan wanita juga Jadi dari senam hamil Sampai senam pasca Melahir kan Biasanya yang sesar-sesar Itu kan ya Habis itu ada yang Senam nifas Juga kan Kita juga Ikut andil Di dalamnya Gitu Satu lagi kak Sama yang itu Apa namanya Anak Kebutuhan khusus Jadi misalnya Autis Atau Down syndrome Gitu kita juga bisa Oh iya Berarti nanti Kita melatih juga Ya disitu Berarti fisioterapi Bener Bukan hanya Memijat Tapi kita Lebih banyak Mengembalikan Mengembalikan fungsi Mengembalikan fungsi Dan rehabilitasinya Oke Banyak latihan Latihan juga ya kak Oke Berarti nanti Modalitas Kita kan berarti Fisioterapi itu Pakai modalitas Ya kak Benar Itu modalitas-modalitas Yang biasanya dipakai Itu Kalau sebenarnya Misalnya yang ada Di rumah sakit Gambiran sendiri Itu Untuk modalitas Itu ada Infrared Inframerah Terus Ultrasound Diathermy Terus Shortwave Diathermy Microwave Diathermy Tense Sama Traksi Tuh Udah Agak lengkap sekarang Alhamdulillah Oh gitu ya Oke Berarti banyak sekali ya Modalitas sebetulnya Yang dipakai Oke Mungkin Dengan latihan-latihan Gitu tuh juga Masuk ke fisioterapi juga kak Ya Itu Kita bisa masukkan Di home program Atau edukasi Lebih ke itu Jadi tantangan kita Sebagai fisioterapi Itu lebih ke ini Mbak Yevi ya Misalnya Untuk pasien Setruk Atau untuk pasien Keterlambatan Tumbuh kembang Biasanya kan kita Di rumah sakit kan Mungkin paling lama Kurang lebih kan Satu jam ya Nah selebihnya kan Lebih banyak sama Keluarga di rumah Ketika kita sudah Memberitahu Di rumah harus Ngapain Apa-apa aja Yang dilakukan Ya ternyata Nampe rumah PR itu gak dilakukan Nah itu dia Jadi satu jam Itu udah hilang Dari rumah itu Udah hilang deh Aduh Bener-bener Perjuangan Iya betul Kak Kalau gitu ya Tadi kan Sudah dijelaskan Dari kakak binti nih Apa itu fisioterapi Kemudian nanti Apa saja sih Yang ditangani Yang bisa ditangani Oleh fisioterapi Kan tadi sudah Tempat disampaikan Ya kak Nah Kalau gitu kak Kan Oh berarti Fisioterapi ini Bukan tukang fidget lagi Ya Mungkin teman-teman Di luar sudah Oke lah Oh berarti Tukang fidget Fisioterapi ini Bukan tukang fidget Nah kira-kira Nanti kan banyak yang tanya Lalu saya bisa Kalau sebagai fisioterapi Saya ini bisa kerjanya Dimana nanti Oke Kalau untuk Berarti kita membahas Kelapangan kerja fisioterapi Mbak Yefi Aduh ini Kebetulan ini ya Tantangan terberat Dari saya masuk Fisioterapi itu Awal-awal itu Dipanah sebelah mata Kan ya sudah pasti Oh tukang fidget Gampang lah Begitulah Gitu ya Untuk di masa-masa Sekarang ini Alhamdulillahnya Keuntungan bagi kita Kita Fisioterapi lama Bisa dibilang ya Kak ya Bisa Ini sudah mulai Bisa buka praktek Mandiri di rumah Sangat bisa Dimudahkan sekali Itu praktek Mandiri di rumahnya Lalu kita kan Ya sudah otomatis Di rumah sakit Pasti banyak dibutuhkan Di klinik-klinik Mandiri Atau klinik-klinik Swasta Berarti nanti Kita sebagai Fisioterapi Berarti kita kuliah dulu ya Kak ya Ya betul Kuliah dulu di Fisioterapi Ini ada yang mulai dari D3 D3 Gitu ya Kak Minimal adalah D3 Fisioterapi Kemudian nanti kita Biasalah Kalau kuliah kan Mesti banyak ujian ya Ada ujian-ujian yang harus kita lewati Selama 3 tahun ya Kak Kalau 3 tahun itu Kemudian nanti Setelah kita lulus Kita mencari STR ya Kak Ya Bergabung dengan IV dulu Ya betul Organisasi kita dulu Bergabung dengan itu IV Kemudian nanti Kita bisa lanjut Mencari STR SIP Oh SIP Dulu SIP Dulu Baru SIP Gitu ya STR dulu Baru SIP Kemudian nanti Kita bisa lanjut kerja Nah berarti Lahannya ini Sebetulnya banyak ya Kak Banyak banget Di rumah sakit Baik negeri Maupun swasta Swasta ya Kemudian di klinik Kemudian kita bisa Home visit ya Kak Ya home visit Oke oke Dan klinik-klinik itu Sekarang gak melulu Harusnya bener-bener Klinik khusus Fisioterapi Mbak Yefi Jadi kita bisa ke Klinik dokter anak Oh Nah Dengan kerjasama Ataupun nanti kita Kerjasama dengan dokter anak Atau dokter Ortopedi Oh Nah dokter ortopedi Dokter anak Atau minimal Kalau misalnya Aduh aku gak punya Modal nih Henae Oppo yuk Kita bisa buka Bibis spa di rumah Oh gitu Sekarang dengan Cuman kolam renang Berapa ratus Insya Allah Kan bisa kebelilah ya Mbak Yefi Sudah itu saja Sama moda Massage bayi Gitu Itu sudah bisa Buka sendiri Gitu ya Nah Banyak ya Kesempatan Banyak banget Banyak banget Kesempatan Jadi bukan Kita Lebih keren Daripada tukang pijet Itu ya Kita lebih banyak Melatih ya Selain dengan alat Kita juga banyak latihan Memberi latihan Kepada Yang mengalami Gangguan 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 gerak dan fungsi Ini tadi ya Oke kak Wah menarik sekali ya Sebetulnya jadi Fisioterapi ini ya kak ya Sudah mulai terbuka Lebar banget Ini lapangan kerja kita ini Oke Daripada yang dulu Banget kan Sudah sangat jarang Masih sangat jarang Sekali fisioterapi Iya Sekarang walaupun Lulusan fisioterapi Sudah semakin banyak Tapi tetap Semakin banyak Pula kita dibutuhkan Kita bisa benar-benar Menciptakan lapangan kerja Sendiri kan Berarti Kalau misalnya Joinan nih Misalnya saya sama Mbak Yevi Kita kan bisa ngajak Adik-adik tingkat juga Iya Betul Betul Oke lah Seru-seru Nah sekarang kak Saya pengen tahu Yang di rumah sakit Oke Di rumah sakit ini itu Apakah juga nanti Menangani Dari semuanya kak Untuk yang kasus-kasusnya itu ya Iya Kebetulan sekali Karena rumah sakit Gembiran itu Rumah sakit Rujukan Di kota Kediri Itu Kita memang benar-benar Menangani semuanya Mbak Yevi Jadi ada rawat jalan Ada rawat inap Biasanya yang rawat inap Itu pasien-pasien stroke Pasien-pasien fraktur Patah tulang Sampai sekarang Ada lagi Ini kita Ada fasilitas home care Kebetulan Ada tingkat kita Yang fisioterapi Juga ikut di Di program tersebut Jadi istilahnya Bisa dibilang Menjemput pasien di rumah Oh gitu Jadi Kalau misalnya Pasiennya memungkinkan Dibawa ke rumah sakit Itu kan Tetap membutuhkan Tenaga fisioterapi Karena keterbatasannya Misalnya Belum bisa jalan Atau apa Jadi tetap dibutuhkan Fisioterapi Atau Kalau misalnya Pasiennya tidak bisa Ke rumah sakit Pelayanan fisioterapinya Dilakukan di rumah Oh gitu ya Semakin Lebih Itu ya Meluas ya Meluas Fisioterapi sekarang Iya Terus ini Kak Berhubung sekarang Ini lagi masa Pandemi ya Kak Semuanya kan serba Kita harus Apa ya Menjaga ya Nah Mungkin dulu Pasien-pasien fisioterapi Saya tuh pernah sih Masuk ke Polifisioterapi ya Kak Ya Saya pernah sih Masuk Nah disana memang Ada pasien tuh Dari anak-anak Sampai lansia Ya Begitu banyaknya ya Nah saya tuh Ingin tahu Karena selama Masa pandemi ini Jujur Kak Saya belum pernah Berkunjung ke Poli Iya Nah Kira-kira Di saat pandemi Sekarang ini Bagaimana Kalau untuk Awal-awal Terkena pandemi Dulu ya Mbak Yevi Yang pas Maret itu Bener-bener Yang pasien itu Bisa dibilang Masih dablek ya Alah wes Corona Yo Corona Gitu Istilahnya Begitu Kata pasien-pasien Iku gawe Aneh Wong jobo Seperti itu Lalu Semakin lama Mereka Kayak disadarkan Sama diingatkan Diingatkan sama Saudara-sanak saudaranya Jangan ke rumah sakit Nanti kena Corona Sempat kita sampai Bener-bener dari yang pasien 150-180 Sehari ya Karena kan luangan kita kan luas Dan alanya juga banyak Jadi agak banyak dulu 180 itu Sampai satu hari Itu cuma 5 atau 6 Iya satu hari Satu hari Dari jam setengah 8 sampai jam Setengah 4 Waduh Gimana itu capeknya Sebagai tenaga Tapi kan teman-teman Sucut Rabi Banyak sekali juga 12 orang Kita Di rumah sakit Gambiran Ada 12 orang Ya Betul Dari itu Itu sampai Satu hari itu Cuma 6 orang Mbak Yevi Bayangkan Oh gitu Setelah pandemi ini Bener-bener Turun Drastis ya Awal-awal pandemi Lalu Semakin berangsur Kesini Pasien-pasien Semakin Sadar Akan prokes Ya Mbak Yevi Terus Ya sudah lah Namanya juga butuh Bisa dibilang butuh kan Kalau enggak terapi Itu badannya Sakit semua Nah dilematisnya Orang sepo-sepo Kan seperti itu Ya Mbak Yevi Jadi akhirnya ya Alhamdulillah Sekarang udah kembali 50% dari yang dulu Oh gitu Sampai 80% Sekarang sudah ya Iya sih Saya jadi ingat dulu Saya pernah dengar Mbak-mbak sih ya Maksudnya yang biasa Berkunjung ke sana ya Kak ya Biasanya ada gangguan Apakah biasanya Lebih banyak kan Oh udah Pengapuran Di atas Usia 50 ya Kayaknya Itu katanya Kalau enggak dapat Anget gitu Kayaknya enggak puas Iya Oke Oke Nah Kak Sekarang kan pandemi Iya kan Pandemi ini kan Banyak orang yang Apa ya Ada beberapa orang Yang terkena Covid gitu ya Nah Apakah Fisioterapi ini juga Berperan untuk Memberikan penanganan Iya Pasien positif Covid ya Mbak Yevi Oke Kalau untuk di rumah sakit Gambiran sendiri Kebetulan kita kan memang Semua rumah sakit Iya Punya ruang isolasi Tersendiri ya Untuk yang pasien Covidnya itu Nah kalau Fisioterapi Gambiran Kebetulan hanya Ditugaskan untuk Mengedukasi Jadi kita Enggak menyentuh Langsung pasiennya Iya Cukup dengan Dimonitor saja Bagaimana Cara nafas yang baik Melatih Otot-otot Pernafasan ya Mbak Yevi Agar ininya terjaga Memang Kalau yang Untuk fisioterapi Yang di Gambiran itu Lebih ke yang Masih positif saja Belum yang Yang parah-parah Banget gitu Oh Gitu ya Iya ya Berarti kita Selain dengan Memberikan modalitas ya Yang tadi disebutkan Kakak Binti Ada SWD Ada IR Banyak sekali modalitas ya Ini berarti kita juga Bisa memberikan edukasi Home program Oke home program Berarti home program ini Nanti kita berikan kepada Pasien untuk diterapkan Di rumah Misalnya di rumah Kapanpun itu Ya Sama Ya edukasi buat keluarganya Agar menunjang Kesembuhan pasien Misalnya Kalau Seperti pasien Pengapuran Austrioastitis lutut Berarti kan Itu kan WC nya Gak boleh yang jongkok Harus duduk Itu kan juga Termasuk edukasi Mbak Yevi Lalu ketika Ada pasien Nyeri punggung Jadi kita kasih edukasi Untuk Gimana sih Cara mengambil Barang di bawah Dengan benar Duduk yang benar Terus Latihannya Apa saja Gitu Untuk Memperingan Sakitnya itu Gitu ya kak Ya pak Saya bayangkan Kita pas serunya Jadi misal terapi Liku-likunya itu Kebetulan Sekali Liku-likunya Dapet banget Jadi Maaf ya Mbak Yevi Jurhat dulu ya Boleh lah ya Saya dengarkan Lulus itu Lulus itu Saya sendiri Juga Masih Bingung Kok Gak ada Lowongan PNS Dimana-mana Zaman dulu kan Masih jarang Sekali kan Puskesmas itu Masih belum Mengakui Fisioterapi itu Karena menurut Si Puskesmas itu Fisioterapi itu Membutuhkan Modalitas sangat banyak Jadi modalnya Harus dibanyakin dulu Untuk Buka Lomongan Menurut Puskesmas Akhirnya saya Masuk di Kliniknya Dokter Rehab Medis Di tahun berapa itu kak? Berarti Tahun berapa ya 2007 Lulus itu Langsung Saya cuma Satu bulan Mungkin ya Mbak Yefi Setelah Dulus langsung Begitu Ada dosen Sini yang ngasih tau Ada lowongan Di dokter Rehab Yang sekarang Teman sekantor Jadinya Oh gitu Nah itu Itu juga Adik-adik tingkat Menggantikan saya Banyak sekali Di situ Ada empat orang Di situ Dari adik-adik Di tingkat kita Betul Benerlusnya Ketika di situ Terus Alhamdulillah Ada lowongan PNS ini Jadi masuk Terus Kita bisa langsung Mengundang adik-adik tingkat kita Misalnya Ditanya Sama dokternya Itu Mbak Binti punya kenalan Nggak adik tingkat Buat ngantikan di sini Oh enggak dokter Ada Terus kebetulan Di Muhammadiyah Juga gitu Jadi dokter Rehabnya Itu yang Kebetulan Kepala instalasi Di Gambiran Itu juga Tanyanya ke saya Karena IIK itu kan Satu-satunya Yang punya fisioterapi Mbak Yefi Jadi bisa dibilang Itu bahkan Area Jawa Timur Itu IIK lulusan terbanyak Sepertinya ya Jadi kemana-mana Itu Loh IIK Loh IIK Selalu Ketemu dengan IIK Karena IIK Sekarang juga Semakin Meluas Dulu kan Saya itu Angkatan ketiga Itu hanya 27 mahasiswanya Mbak Yefi Satu kelas Dan orang Jawanya Hanya 6 21 yang lainnya Dari NTT Semuanya Dari NTT Banyak sekali Yang dari NTT Berarti peminatnya Itu sebetulnya Bukan hanya Dari jalan timur Tapi zaman dulu Banyak yang dari NTT Gitu ya kakak Oke Oke Nah berarti Nanti saya juga Bisa pesen kakak Kalau ada Loh Boleh Diinfokan juga Boleh Enaknya Ikut organisasi Ini mbak Yefi Yaitu Misalnya ada Kebetulan kita Yang di RS Ada Apa Panggilan home visit Iya Ke rumah-rumah Kan yang di RS Kan udah gak bisa Bergerak nih Mbak Yefi Karena terbatasnya Waktu Kita bisa menghubungi Teman sejauh Tia lainnya Dari organisasi itu Bisa kita Infokan Misalnya area Kediri ini Area Kediri Kediri area Bandar Ada yang butuh nih Nanti yang terdekat Oke mbak Aku gitu kan Enak banget Dalawangan di kota Apatah mana pun Jadi istilahnya Gak usah Bingung kesasar lah Kalau masuk fisioterapi Pasti ada aja Iya berarti Tidak harus di lahan Di salah satu instansi Iya betul Rum visit pun Kita datang ke rumah Bisa banget Bisa gitu ya Oh oke Kayaknya ini asik nih Jadi fisioterapi nih Modalnya cuman ini Mbak Yefi Modalnya tangannya Yang penting Karena kita banyak Melatihnya Kayak Tepuk lulus Tepuk lulus Kayak gitu ya Betul Oke Kak Kira-kira nih kak Kakak kan berarti Sudah mulai tahun Berapa kak Terjun 2007 Dari tahun 2007 ini Sampai tahun 2021 Wah berarti Sudah 14 tahun nih Ya kakak binti Menjadi fisioterapis Menjadi fisioterapis Kira-kira Apa sih kak Suka dukanya kak Suka dukanya ya Banyak sukanya Atau dukanya kak Pastinya banyak sukanya Ini Kalau banyak dukanya Saya gak mungkin sebesar Gitu ya Iya betul Semuanya suka Banyak sukanya Gini ya itu Kita bisa Nemu Banyak temen Terus Pasien-pasien Fisioterapi Itu kan Kebanyakan Pasien-pasien Yang menetap ya Mbak Yefi Terus kita sebagai Fisioterapis itu Interaksinya itu Sangat intens Dengan pasien Gak kayak Misalnya Pasien poli Dalam Itu paling kita Nancy Data Kasihkan ke dokter Dokternya yang merisa Kembali lagi ke kita Untuk administrasi Selesai Iya Kalau fisioterapi kan gak Kita bisa Ngobrol Karena kita harus Memberi home program itu Terus ketika kita Pasang juga Pasti itu Pasti niscaya banget Kita mesti diajak curhat Sama pasiennya itu Minimal itu Mengeluhkan Sangat kuat ya Betul Mengeluhkan rasa sakitnya Itu kan Terus kan Mesti Aku udah ingin Masa iki-iki-iki Kan Jadi kemana-mana Mbak Yefi Jadi intensitasnya Itu lebih Erat banget Itu Bikin pasien-pasien Itu Ikut memelihara Oh gitu Jadi ada Masakan apa Di rumah Itu Ingat sama kita Gitu kan Terus lagi Kalau misalnya Ada pasien Oh aku Nundi-ingi Diterapi Mbak Iki Enak Saya main jajal Gitu kan Oh dipijet Tau kak Diterapi Jadi kita kan Bisa sedikit Mempromosikan Sebenarnya kita itu Bukan cuma Bisa mijet Tapi kita bisa Yang lainnya juga Gitu Oke Kalau dukanya Masih ada Beberapa Teman-teman Juga yang Mengeluhkan Kenapa kita Masih dibilang Tukang pijet Nah Ketika kita Datang ke rumahnya Itu Itu juga Duka dan tantangan Tantangan Buat kita Mengubah Apa ya Mindsetnya Bukan tukang pijet Loh kita itu Apalagi sekarang Banyak yang Namanya Bisa dibilang Ya maaf ya Pekerja salon Gitu Bisa kerimbat Dia sudah menyebut Dirinya itu Sebagai terapis Oh iya kak Ini yang Anu ya kak ya Ini akhirnya Ini lagi ngetren ya kak ya Lagi in banget itu Terus ada lagi Juga teman-teman Nakes lain Dengan bermodal Inframerah Memang kalau Inframerah itu kan Semua bisa mengoperasikan Mbak Yafi Dia sudah bilang Bisa nerapi Nah itu Saya juga Merasakan Kadang itu Kita sebagai Fisioterapis Ya kak ya Ada tenaga lain Yang bukan Fisioterapis Hanya dengan I.F. dengan Negu Leser Nah itu Sudah bilangnya Itu terapis Nah itu Yang agak sakit Betul-betul Saya juga Merasakan itu Nanti Gimana dengan Kita Sebagai fisioterapis Nah ini Betul Ini benar-benar Tantangan Ya buat kita Bawa kita Ini loh Fisioterapis Kemudian Nanti kalau Sudah lahir Kita ke Proses tumbuh Kembang Ya kak ya Ketumbuh Kembang Kemudian Untuk Setelah Pasca Melahirkan Kita juga Punya peran Di situ Untuk Ya untuk ibu-ibu Kemudian Untuk anak-anak Di masa tumbuh Kembang Kemudian Mungkin ada ABK Ya perbutuhan Khusus Kita juga Bisa memberikan Penanganan Di situ Kemudian Setruk ya kak ya Struk Patah tulang Setruk Patah tulang Kita memberikan Latihan Di situ ya kak ya Memberikan latihan Supaya Meminimalkan Apa Mencegah Supaya tidak Menjadi Lebih Berkelanjutan Ya seperti itu Kemudian Kalau patah tulang Kita Berikan latihan Supaya tidak Kaku Biasanya gitu Oke Kemudian Kita sekarang Ini juga ada Di Olahraga Olahraga ya Olahraga ini Sudah Memasukkan Fisioterapi Sudah menggandai Ini lagi Kita Mau Mencoba Memasuk Untuk Keselamatan kerja Mbak Yevi Jadi Organisasi Sedang berusaha Mengguet Kementerian Untuk Meminimalisir Kecelakaan kerja Jadi misalnya Jatuh dari Bangunan Atau yang ketika Sudah jatuh Harus diapakan Kita sudah mulai Masuk situ Dan Fisioterapi juga Mau masuk ke Haji Jadi kemenang Jadi nanti Kalau misalnya Sudah berhasil Masuk ke kemenang Nantinya Untuk yang Mendampingi Jamaah Haji Indonesia Bukan cuma Dari dokter Atau perawat Tapi fisioterapi Juga Kan sekarang Kan ya Bisa dibilang Banyak juga Mbak Yevi Di sana Yang tiba-tiba Kena struk Atau tiba-tiba Di sana Jatuh Terus Fraktur Patah tulang Kita kan juga Dibutuhkan Jadi kita Sudah mulai Merangkul Semua Kelangan Sudah mulai Kemana-mana Betul Keren Sekarang ini Sebetulnya Fisioterapi Mungkin Teman-teman Yang belum Kenal Semoga Dengan ini Tadi Perbincangan Kita Bisa membuka Tentang Apa sih Fisioterapi Oh jadi Fisioterapi Seperti ini Jadi Asik sekali Sebenarnya Jadi Fisioterapi Kita saling Berinteraksi Dengan Orang lain Dari Anak-anak Sampai Lansi Kita Terus Berinteraksi Jadi Kalau boleh Saya bilang Misalnya Ada yang Bercita-cita Pengen Masuk Kesehatan Tapi Takut Akan Darah Tapi Pengen Berinteraksi Dengan Pasien Fisioterapi Ini Jawabannya Jadi Kalau Misalnya Nake Selain Misal Gisi Kita Hanya Berinteraksi Dengan Sesama Rekan-rekan Gisi Sama Koki Kokinya Misalnya Dengan Analis Kita Cuma Sebatas Ambil Darah Selesai Tidak Ada Intensitas Sama Pasien Sama Sekali Kita Misalnya Rekam Medis Ya Sudah Kita Hanya Mengatur Administrasinya Pasien Tapi Kalau Fisioterapi Kita Benar-benar Membantu Pasien Membantu Orang Yang sakit Tanpa Pegang Darah Jadi Fisioterapi Itu Bersih Misalnya Masuk Di rumah Sakit Ada Kecelakaan Ini Darah Ini Perban Kita Tidak Ikut Ambil Ali Sudah Bersih Tinggal Kita Yang Tekok Lurus Semuanya Urusan Yang kotor Serahkan Pada Mereka Langsung Melatih Bersih Pokoknya Tinggal Pilih Fisioterapi Salah Satu Fisioterapi Yang ada Di Kediri Itu Adalah I.I.K. Baktiwiata Kediri Di I.I.K. Baktiwiata Kediri Ini Ada Prodi D.K. Fisioterapi Bisa Kita Bergabung Dengan I.I.K. Baktiwiata Kediri Oke Kayaknya Kita Sudah Banyak Berdiskusi Ya Kak Sebenarnya Semoga Kita Bisa Membuka Apa Ya Mindset Memperbaiki Mindset Memperbaiki Setuju Saya Oke Terima kasih Kakak Binti Telah Bersedia Berbagi Cerita Pengalaman Sebagai Fisioterapi Dan Banyak Informasi Kepada Kita Semuanya Jangan Lupa Like Comment Di Kolom Chat Kemudian Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Podcast Yang lainnya Yang lebih Yang Pastinya Sangat Menarik Oke Terima kasih Kakak Binti Sama-sama Mbak Yeni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum